Intro Teka-teki hilangnya Riki Kambuaya dalam beberapa kesempatan resmi bersama PRC Bandung akhirnya terjawab. Masa depan Riki Kambuaya bersama PRC Bandung akhirnya terungkap PRC Bandung secara resmi melepas Riki Kambuaya ke Dewa United dengan skema transfer. Deputi CO PT PRC Bandung Teddy Cahyono menjelaskan keputusan tersebut diambil usai Dewa United mengutarakan keinginannya untuk merekrut Riki Kambuaya secara resmi. PRC berlangsung berdiskusi dengan Luis Mia dan akhirnya menghasilkan keputusan untuk melepasnya. Riki Kambuaya masih terikat kontrak hingga tahun depan bersama PRC Bandung. Karena itu Dewa United mendapatkan Riki Kambuaya dengan skema transfer. Sebelumnya, kabar hengkangnya Riki Kambuaya sudah terendus. Usai gelandang berlabel timnas itu tidak hadir dalam sesi foto tim beberapa waktu lalu. Pada musim pertamanya bersama PRC, Kambuaya tampil dalam 22 pertandingan selama 1093 menit. Kambuaya menjadi salah satu opsi Luis Mia di lini tengah sepanjang musim lalu. Atas kontribusinya selama satu musim, atas nama Persib, Teddy menyampaikan apresiasi ucapan terima kasih dan berharap kesuksesan di klub barunya. Tuntasnya Terima kasih telah menonton!